Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saya ucapkan kepada semuanya Pada saat ini saya ingin berbagi tips kepada anda semua Yang mempunyai masalah terutama di dalam paru-paru Dimana paru-paru ini mengandung dahak atau riak Atau slim-slim yang ada di dalam paru-paru Terutama bagi yang influenza ataupun yang bahkan kepapar COVID Ini akan sangat membantu sekali Alatnya sederhana yaitu sebuah muk dan air panas Juga yang sangat penting adalah ini Yaitu minyak tawon atau boleh juga minyak kayu putih Atau juga boleh minyak-minyak angin yang lainnya Yang dapat membantu melancarkan pernafasan di dalam paru-paru kita Caranya mudah Muk ini akan saya isi dengan air panas Jangan banyak-banyak airnya sedikit saja Yang penting dia sudah mengandung uang Di dalam muk ini tadi Saya akan teteskan minyak tawon Atau minyak kayu putih dan minyak angin yang lainnya Yang mana sudah saya kemas di dalam botol ini Akan saya semprotkan dua atau tiga kali Semprotan ini Setelah itu Ini uap sudah mengandung minyak tawon tadi Atau minyak angin yang lainnya Caranya seperti ini Kita hirup dalam-dalam Uapnya ini Melalui Selak-selak Daripada tutup Ini Tarik nafas dalam-dalamnya Ya Tariklah nafas dalam-dalamnya Lakukan berkali-kali Luar biasa sekali Terasa di dalam paru-paru kita Itu segar Dan ada semeriwing Dan Yang aneh lagi Itu Terasa sekali Oksigennya itu dihantarkan Kedalam otak Jadi jalannya oksigen tadi Ke atas ini Terasa sekali Itu akan mencerahkan Pandangan kita Juga mungkin otak kita juga akan segar kembali Nah Inilah satu tips yang mudah Dan dapat dilakukan Di dalam rumah Murah Mudah dan murah Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Dan ingat Setelah ini airnya jangan dibuang Boleh kita buat Mandi Kita Guyurkan di dalam Badan kita Lalu kita gosok-gosok Karena tadi sudah mengandung Minyak tawon Ataupun minyak-minyak angin yang lain Minyak penghangat Tubuh Sehingga kita gosok-gosokkan Kedalam Ke Dada kita Atau ke Badan kita Seluruh badan Terasa hangat Jadi semuanya bermanfaat Tidak ada yang terbuang Mudah-mudahan tips ini Bermanfaat buat Anda semua Selamat mencoba Dan yang terpapar Covid maupun Asma dan lain-lain sebagainya Mari Kita sehat Dengan Tips ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh